Video ini disponsori oleh Filmora Ketika kamu memperhatikan orang lain menebang pohon menggunakan golok, kapak, atau gergaji manual Kamu pasti tahu akan banyak waktu yang dibutuhkan untuk merobohkan pohon tersebut Nah, bayangkan kamu menebang pohon menggunakan mulut kamu Kira-kira itulah yang dilakukan burung ini Mengebor dengan mematuk batang pohon yang besar 20 kali per detik 10.000 kali per hari menggunakan paruh mereka Jangankan pakai mulut 20 kali per detik Kejedot sekali aja, kamu udah pusing Tapi begitulah mekanisme atau cara kerja burung ini melubangi pohon Mencucuk batang pohon sedikit demi sedikit Dengan kecepatan dan kekuatan yang cukup besar untuk ukuran tubuhnya Kamu bisa mencobanya Tapi kemungkinan besar akan geger otak atau sedikitnya jontor Pertanyaannya, kenapa burung ini santai aja? Melubangi batang pohon dengan presisi dan kekuatan yang menakjubkan Dalam video kali ini, kita akan cari tahu lebih banyak Tentang burung pelatuk Terima kasih telah menonton! Mungkin beberapa dari kamu sudah tahu Benturan bukanlah penyebab kematian saat kecelakaan Melainkan laju yang terhenti secara mendadak Penelitian crash test membuktikan hal ini Crash test atau tes uji tabrak Merupakan bentuk pengujian destruktif Yang dilakukan untuk memastikan standar keamanan pada kendaraan Ibaratkan mobil kamu yang bergerak ini adalah kepala kamu Dan penumpang di dalamnya adalah otak kamu Saat mobil berhenti bergerak, tubuh penumpang di dalamnya tidak Tengkorak manusia cukup kuat dan fleksibel Untuk melindungi organ di dalamnya yang lembek dan lembut Tubuh yang terkocok di dalam mobil Ibarat otak kamu ketika gegar otak Pemberhentian yang mendadak dapat menyebabkan otak membentur bagian dalam tengkorak Ini berpotensi merusak neuron dan sel lainnya Dan ini disebut gegar otak Bagaimana burung pelatuk bisa tetap mencucuk batang pohon tanpa mengalami gegar otak Sangat menarik minat para ilmuwan untuk mempelajarinya Dengan harapan manusia bisa terhindar dari gegar otak dengan mudah Dan terima kasih kepada mekanisme tengkorak burung pelatuk Manusia dapat mengembangkan teknologi biomimikri Dan mengadaptasikannya dalam keseharian mereka Sebelum kita lanjut Saya ingin bicara sebentar tentang Filmora Banyak yang bertanya di kolom komentar Apa software yang saya gunakan untuk mengedit semua video alam semenit? Subscriber lama mungkin sudah tahu kalau saya pakai Filmora Tapi banyak juga yang tidak percaya kalau saya pakai Filmora Lihat ini Nih Sekarang percaya? Awalnya sih coba-coba Awalnya saya pakai software lain untuk edit video Tapi software lain terlalu teknikal Dan butuh waktu untuk mempelajari fitur-fitur tertentu Akhirnya saya ketemu Filmora Yang sangat mudah digunakan Bahkan untuk kamu yang belum pernah edit video sekalipun Sekarang sudah hadir Filmora 11 Dengan fitur yang lebih canggih Efek-efek yang beraneka ragam Dan pastinya sangat nyaman digunakan Kamu bisa drag and drop efek template yang sudah disediakan Atau bikin efek kamu sendiri dengan fitur keyframe Jadi kamu yang sudah lumayan jago edit video pun Tidak akan merasa asing dengan Filmora Serius Ada banyak template yang bisa kamu gunakan Ada text template Layer overlay Dan filter Yang membuat pengalaman edit video kamu menjadi lebih asik Dan semua tinggal klak-klik-klak-klik aja Bahkan motion tracking pun sangat mudah diaplikasikan Fitur yang sering saya gunakan adalah Automatic Silence Detection Dan Automatic Audio Ducking Ini dua fitur yang berbeda Silence Detection akan mendeteksi keheningan dalam video kamu Dan akan memotongnya secara otomatis Ini pasti akan menghemat banyak waktu Lalu fitur Audio Ducking Akan secara otomatis menurunkan volume background audio Sehingga suara utama akan selalu lebih jelas daripada suara latar Untuk kamu yang format videonya adalah narasi seperti alam semenit Ini akan sangat-sangat membantu Atau kamu juga bisa menggunakan audio keyframe Untuk secara spesifik menurunkan volume audio pada titik tertentu Yang paling ultimate Harganya lebih murah daripada software edit video yang lain Kamu boleh mencoba trial version Yang akan memberikan watermark pada hasil video kamu Tapi kamu tetap mendapatkan banyak fitur dan efek yang disediakan Seperti pada software full version-nya Penasaran? Cek link Filmora di kolom deskripsi Dan selamat mencoba mengedit video kamu dengan Filmora versi terbaru Terima kasih untuk Filmora yang telah mensponsori video ini Dan mari kita kembali ke pembahasan tentang pelatuk Bukan cuma ilmuwan yang punya banyak pertanyaan tentang burung ini Saya mungkin punya pertanyaan yang tidak kalah banyaknya Seperti apa itu burung pelatuk? Apa itu burung pelatuk? Mengapa mereka mematuk batang pohon? Ada beberapa alasan mengapa burung pelatuk mematuk pohon Alasan yang paling banyak diketahui adalah membangun sarang Tapi mereka juga melakukannya untuk menandai wilayah kekuasaan Meletakkan makanan Mencari pasangan Atau mencari larva serangga Pada bangunan buatan manusia Seperti tiang rambu lalu lintas Jembatan Atau menara Bahkan pada dinding dan mesin AC Burung ini dapat menyebabkan kerusakan yang besar Jika tidak dicegah Tapi di banyak negara Burung pelatuk sangat dilindungi Jadi adalah ilegal untuk menangkap mereka Mengganggu Apalagi membunuh burung ini Atau sarang dan telurnya Makanan utama burung pelatuk Biasanya serangga Terutama larva kumbang Semut Ulat Dan serangga lain Tapi mereka juga menyukai buah Dan biji-bijian Mereka banyak ditemukan di dalam Atau di tepi hutan Karena ketersediaan makanan Dan preferensi untuk menjaga batang pohon Yang mereka kuasai Jika burung pelatuk mencari serangga Lubang yang mereka buat Berukuran kecil dan tidak beraturan Mereka sangat menyukai larva lebah karpenter Lebah pemotong daun Dan ulat kantong Ada satu miskonsepsi yang beredar Yang menyebutkan Ketika burung pelatuk mematuk pohon yang sehat Biasanya mereka sedang mencari serangga Ini tidak selalu benar Ada jenis burung pelatuk yang disebut Sepsocker Dari genus Spherapicus Mereka akan mematuk pohon yang sehat Untuk menikmati getah pohon Dan setelahnya akan kembali ke pohon yang sama Untuk mengecek Apakah ada serangga yang terjebak getah Yang mengalir dari lubang yang mereka buat Jika ada Mereka akan memakannya Jika tidak Mereka akan membuat lubang yang baru Tidak jauh dari lubang yang sebelumnya Lubang-lubang ini terlihat beraturan Dan seragam Ketika membuat sarang Mereka biasanya akan memilih Dahan mati Atau batang pohon yang mati Biasanya sekitar 1 meter di atas tanah Ada sekitar 240 spesies burung pelatuk yang diketahui Termasuk burung yang disebut Flicker dan Sepsocker Secara sekilas Burung pelatuk terlihat mirip seperti burung kicau Tapi para ilmuwan mengklasifikasikan burung pelatuk Dalam kelompok yang berbeda Yaitu Ordo Pseiforms Mereka masih berkerabat dengan Toucan Burung pelatuk hidup hampir di seluruh benua Kecuali Antartika Banyak dari mereka ditemukan di Amerika Selatan Dan Asia Tenggara Panjang tubuh mereka sangat bervariasi Mulai dari sekitar 15 cm hingga 46 cm Beberapa memiliki corak warna-warni Sementara beberapa memiliki tubuh hitam Dengan kombinasi antara warna zaitun dan coklat Pelatuk yang umum di Asia bagian selatan Memiliki tubuh hitam Dengan bintik-bintik putih kuning Dan bulu merah di kepala Kombinasi warna ini penting untuk kamuflase Burung ini sangat beradaptasi dengan kehidupan pepohonan Kebanyakan dari mereka terbang dengan kepakan yang pendek Masing-masing kaki mereka memiliki dua jari yang mengarah ke depan Dan dua jari yang mengarah ke belakang Ini membantu mereka mencengkram batang pohon yang besar Bulu ekor mereka yang kuat dan kaku Berfungsi sebagai penyangga Atau kaki ketiga Membantu burung pelatuk bersandar pada batang pohon Lidah mereka yang panjang dan lengket Cocok untuk menjilat getah Atau menarik larva serangga yang berada di lubang yang mereka buat Bahkan beberapa spesies memiliki lidah yang melingkari tengkorak mereka Karena perilakunya yang mencari makan dengan melubangi batang pohon yang besar Kita mungkin berpikir kalau itu akan melukai pohon Tapi faktanya Burung pelatuk justru membantu kelestarian pohon Dengan memakan serangga yang biasanya berbahaya bagi pohon Beberapa memakan buah Shapsucker memakan getah Flicker memakan serangga dan larvanya Dan seringkali terlihat mencemili semut di tanah Ini adalah burung pelatuk tanah Pelatuk ini ditemukan di pegunungan berbatu yang terletak di Afrika Selatan Mereka bertahan hidup di dalam tanah Dengan membuat lubang untuk membangun sarang mereka Mereka juga mengambil serangga atau larva serangga dari dalam tanah Untuk bertahan hidup Sementara burung pelatuk hila Bukan burungnya yang gila ya Tapi namanya memang hila Anyway, burung pelatuk ini memilih hidup di habitat gurun yang hampir tak berpohon Di area gurun di Amerika Serikat dan Meksiko Burung pelatuk hila menggali lubang sarang di kaktus aguaro Yang tumbuh menjulang di atas landscape yang gersang Jenis lain dari pelatuk adalah Rhynec Dari genus Jinx Mereka adalah sekelompok kecil burung pelatuk dunia lama Burung ini mendapatkan nama mereka dari kemampuannya untuk memutar kepala mereka hampir 180 derajat Membuat mereka terlihat seperti ular Dan untuk mendukung mekanisme pertahanan tersebut Mereka akan medesis Oleh karena itu, kadang-kadang Rhynec disebut sebagai burung ular Karena paruhnya yang kecil, mereka jarang atau mungkin hampir tidak pernah mematuk pohon Seperti burung pelatuk lainnya Mereka akan menggunakan lubang-lubang sarang yang sudah tidak digunakan Dan memakan semut sebagai mangsa utama mereka Ukuran tubuh Rhynec sekitar 16 cm Dan umumnya ditemukan di Jepang, Inggris, dan Eurasia Sementara Rhynec berdada merah hanya ditemukan di Afrika Ini yang menjadi fokus pembahasan dalam video kali ini Kenapa burung pelatuk tidak pusing saat mereka membenturkan kepala mereka ke pohon Para ilmuwan telah menghabiskan banyak waktu untuk menyelidiki pertanyaan ini Dan mereka tidak selalu sampai pada kesimpulan yang sama Ada beberapa hipotesis yang beredar Dan yang paling populer adalah tengkorak burung pelatuk bertindak seperti helm yang mampu menyerap guncangan Atau helm dengan shock absorber Tapi setelah beberapa penelitian, hasilnya mengungkapkan kalau tengkorak mereka tidak banyak menyerap guncangan Akan tetapi, tengkorak mereka dilengkapi dengan berbagai macam fitur khusus Yang memberikan mereka kemampuan untuk menerima dan memberikan benturan Ini berhubungan dengan hukum Newton Hukum pertama Newton berbunyi Saat suatu benda sedang diam Maka benda tersebut akan tetap diam Dan benda yang sedang bergerak lurus beraturan Akan terus bergerak lurus beraturan Jika resultan gaya yang berkerja sama dengan 0 Hukum pertama Newton memberitahu kita bahwa Benda yang bergerak akan senantiasa bergerak Jadi ketika kepala burung pelatuk yang bergerak tiba-tiba membentur pohon Otak di dalam tengkoraknya ingin terus bergerak Dan energi itu bisa membuat otak memantul di dalam tengkorak Pada manusia, kemungkinan besar akan menyebabkan gegar otak Tapi tengkorak pelatuk tidak seperti tengkorak manusia Bagian depan tengkorak mereka terbuat dari jenis tulang seperti spons Yang dihipotesiskan oleh para ilmuwan bertindak sebagai bahan penyerap guncangan Yang membuat burung tetap aman Tapi ada satu lagi hukum Newton yang menghalangi hipotesis itu Yaitu hukum ketiga Newton Setiap aksi akan mendatangkan reaksi yang sama namun berlawanan Jika tengkorak pelatuk menyerap energi benturan Itu berarti tengkorak akan memberikan sedikit energi benturan ke pohon Dan ini akan memperlambat pembuatan lubang Mereka pastinya tidak menginginkan ini Pada bulan Juli tahun 2022 Tim peneliti menggunakan video berkecepatan tinggi Dan merekam tiga spesies burung pelatuk yang berbeda Untuk memastikan ada atau tidaknya penyerapan guncangan yang terjadi Ketika mereka mematuk batang pohon Hasilnya, tengkorak pelatuk tidak menyerap benturan secara signifikan Tapi mereka malah menemukan sesuatu yang lain Tim peneliti tersebut menemukan bahwa Kepala pelatuk terspesialisasi untuk mengirimkan kekuatan sebanyak mungkin ke target mereka Tengkorak burung pelatuk dilengkapi dengan palu bawaan Yang juga berarti energi yang sama akan dikirimkan kembali ke kepala mereka Tapi ini masih belum menjawab bagaimana otak mereka bisa bertahan dari semua benturan itu Belakangan diketahui kalau itu adalah kombinasi dari beberapa faktor Faktor utamanya adalah tengkorak mereka yang berukuran kecil Para peneliti menduga jika kepala mereka lebih besar Maka benturan yang diterima otak pada setiap patukan akan menyebabkan gegar otak Dalam rekaman video, dapat kita amati bahwa burung pelatuk melindungi otak mereka Dengan menarik kepala mereka sebelum paruh mereka membentur target Sementara rangkaian tulang spons pada tengkorak mereka akan menambah sedikit elastisitas Sehingga bagian tengkorak mampu menahan benturan dan guncangan Penelitian lain juga dilakukan untuk mengklarifikasi struktur unik tengkorak mereka Yang ternyata tidak hanya memiliki rangkaian tulang spons Tapi bagian tengkorak yang berbeda memiliki komposisi mineral dan kepadatan tulang yang berbeda Kemudian dari hasil penelitian tersebut Tim peneliti mereplikasi tengkorak burung pelatuk dengan 3D printer Mereka mencetak beberapa model tengkorak burung pelatuk Kemudian membenturkannya ke target yang lebih keras Seperti beton atau logam Ini untuk mensimulasikan skenario terburuk yang bisa terjadi kepada tengkorak burung pelatuk Ternyata struktur internal tengkorak mereka Membantu mengarahkan gaya yang sama namun berlawanan Yang dihasilkan burung pelatuk saat mereka mematuk Kekuatan itu diubah menjadi gelombang tekanan Yang merambat melalui kepala mereka Namun alih-alih menuju rongga otak Gelombang tersebut disalurkan ke bawah Ke organ yang disebut tulang jugal Di bagian bawah tengkorak mereka Jadi terlalu sederhana Jika dikatakan kalau burung pelatuk Sudah dilengkapi dengan helm canggih Yang mampu menyerap guncangan Betul, helm mereka memang mewah dan canggih Tapi burung pelatuk sangat menjaga helm mewah tersebut Dengan melakukan tindakan preventif Yaitu dengan mengontrol kecepatan patukan Dan menguasai teknik patukan Dan itu menunjukkan betapa rumitnya cara kerja alam Untuk sebuah keahlian yang sangat spesifik Gaya hidup burung pelatuk berbeda tergantung spesiesnya Beberapa hidup menyendiri Sementara beberapa lebih suka berkelompok Perilaku umum mereka diantaranya memiliki vokalisasi yang tajam Mereka terkenal karena suara patukan mereka Seringkali menggema di hutan ketika siang hari Hello Give me my dishes Oh that's hot Burung pelatuk adalah diurnal Mereka beristirahat di sarangnya ketika malam hari Suara patukan mereka disebut drumming Dan merupakan ciri umum burung pelatuk Mereka mematuk kayu dengan kuat dan berulang kali Kemudian beristirahat Dan mulai kembali tak lama kemudian Pelatuk jantan lebih sering bermain drum daripada pelatuk betina Sehingga suara drum sering diduga sebagai semacam panggilan teritorial Suara-suara mereka dan pola ketukan drum Memiliki makna yang berbeda-beda Tergantung spesiesnya Pemaknaan suara mereka biasanya terbagi menjadi tiga Yaitu mendeklarasikan area kekuasaan atau teritorial Keberadaan makanan Dan panggilan kawin Selain di pohon Beberapa pelatuk juga membuat sarang di hutan bambu Beberapa menempati sarang rayap dan semut Sementara burung yang tinggal di dekat perkotaan Akan memilih tiang listrik dari kayu untuk membuat sarangnya Setelah kawin Mereka akan saling bergantian membuat sarang Akan dibutuhkan waktu satu hingga dua minggu Untuk membuat lubang sarang yang ideal Setelah berhasil membuat sarang di pohon Beberapa pelatuk akan mengumpulkan potongan kayu yang kecil sebagai insulasi Menjaga lantai sarang mereka tetap hangat dan empuk Kebanyakan pelatuk bersifat monogamus Sementara sekelompok kecil bersifat poligamus Pelatuk betina mampu bertelur sebanyak tiga hingga lima butir Dan telur-telur itu akan menetas dalam beberapa minggu Ini berarti masa inkubasi mereka sangat singkat Pelatuk betina dan jantan akan sama-sama merawat anak mereka Mengerami telur, memberi makan, membesarkan anak Dan saling bergantian menjaga sarang Ketika salah satu induk mencari makan Masa hidup burung pelatuk di alam liar Biar bervariasi tergantung spesiesnya Biasanya berkisar antara 6 sampai 11 tahun Apakah bisa dimakan? Tentu bisa Tapi jangan dong Mereka dilindungi di hampir setiap negara Dari 240 spesies burung pelatuk di dunia 20 di antaranya terancam punah Apakah bisa dipelihara? Bisa kalau tujuan kamu untuk konservasi Karena harus ada izin untuk memelihara binatang yang dilindungi Kalau cuma ingin mengurung mereka di kandang Agar bisa menikmati perilaku dan kicauan mereka Jangan dulu ya Pelatuk terbesar di dunia adalah pelatuk imperial Dengan panjang tubuh hingga 65 cm Dan bentangan sayap hingga 75 cm Mereka adalah spesies endemik Meksiko Karena ukurannya Mereka biasanya bergerak lebih lambat Daripada spesies pelatuk lainnya Pelatuk imperial sangat terancam punah Dan populasinya terus mengalami penurunan Pelatuk paruh gading adalah pelatuk terbesar ketiga di dunia Mereka endemik benua Amerika Sayangnya Akibat dari kombinasi perubahan iklim Hilangnya habitat Dan perburuan Mengakibatkan kelangsungan hidup burung tersebut terancam Mereka terakhir terlihat pada tahun 1944 Dan diduga telah punah sejak saat itu Tahun 2021 Mereka secara resmi diumumkan telah punah Mirip Woody Woodpecker ya Tapi bukan Woody Woodpecker terinspirasi dari pelatuk jambul merah Atau Dricopus piliatus Yang kicauannya memang mirip dengan ketawanya Woody Burung ini juga termasuk berukuran besar Seukuran burung gagak Burung ini juga sangat dilindungi Dan berkat konservasi Populasinya ada dalam jumlah yang aman Bagaimana dengan Indonesia? Apakah ada spesies burung pelatuk endemik Indonesia? Ada Salah satunya ini Ashy Woodpecker Atau pelatuk abu Ini adalah endemik Sulawesi Dan pulau-pulau sekitarnya di Indonesia Habitat alami mereka adalah Hutan dataran rendah tropis yang lembab Dan hutan pegunungan tropis yang lembab Mereka lebih suka hutan tertutup Tapi seringkali ditemukan berkeliaran di hutan sekunder Seperti di semak-semak rembun di tepi sabana Seperti banyak pelatuk lain Burung pelatuk ini juga dilindungi oleh undang-undang Karena populasinya terus mengalami penurunan Burung pelatuk ibarat tukang kayu yang sangat mahir di dunia burung Mereka sering disebut sebagai spesies kunci Karena peran penting mereka adalah menciptakan habitat yang baik Bagi spesies hutan lainnya Lubang-lubang yang mereka tinggalkan Akan menjadi sarang atau tempat singgah bagi burung atau organisme lain Mereka juga penyebar biji yang baik Dan membantu memberantas sama pepohonan Karena memakan larva kumbang Yang biasanya menggeroguti pohon dari dalam Keras kepala Itu yang membuat burung pelatuk berhasil membuat lubang di pohon Secara teknis Karena kepala mereka yang keras Burung pelatuk mampu membuat lubang di pohon Dengan mematuk secuil demi secuil Sedikit demi sedikit Lama-lama jadi bukit Dari burung pelatuk Kita belajar kalau menjadi keras kepala Ternyata gak selalu buruk Usaha atau upaya kecil yang kita lakukan terus menerus Lambat laun akan mendatangkan hasil Terkadang Kita harus memaksa diri kita sendiri Untuk membangkitkan kemampuan Atau kekuatan yang tanpa sadar kita miliki Kita harus gigih Walau tanpa gigi Tetaplah mencicil Walau rasanya merugi Seperti biasa Terima kasih telah mendengarkan sampai menit ini Dan terima kasih untuk teman-teman yang selalu support Alam Semenit Lewat donasi di Saweria Unitykomp Malang Vrada Minimino Jaikar85 Arnold Schwardeningrat Pengabdi Alam Semenit Ifnionar Edwia Orkid Rida Faisal Rida Faisal Alam Saabat Aryo Cinta Anita Anaknya Maskit Ver Kenyah Chenlong Nawang Fitriani Aku Kangen Baraken Syarin Selamat ulang tahun Aji Patol Geprek Unc BSD Happy Birthday Verenika Neiseria Gonor Hui Next Bahas Hamstermin Betul demikian Memang betul demikian Om Kres Bang Dede Tokone Bule Dekacandra Heriana Rosadi Family Egetan Isaac Isayang Alia Beli Jaket Diburunanmu Furi Rubah Kuda Furi Rubah Kuda Alian Sork Istri Sah Kang Tae Yun Danyi Danyi 2 Danyi 3 Barama Jenun Jojo Wi Aku Sayang Asmi Chang Bin Sayang Pio Aku Ingin Tobat Akira Raizin Bisnet Branch Bojonegoro Cak Pen Sudah Lama Tidak Berbagi Mohamad Pelabit Darus Ipal Sekui Petelot Donald Kram Ongki Uli Novan Murdianto Like Mike Air Minum Presiden Joko Widodo Alma Alivia Jelajah Purbalingga WuWu Family Ed Eric Kris Eric Kukum Chandra Saleh Dan Juragan Muntois Mahatma Didik Nikora Wesi Yo Wesi Rizky Yo Rizky Masa Si Kucing Bisa Bertelor BG Ibra Wonta Budinya Ana Gerardo Alvan Dari Alvan Untuk Alam Semenit Kios Mini Di Playstore Aerospark Bisnet Gio-YHS W3 Rindu Demia Chikia Underscore Rikimaster Prayoga Freecraftstock.com Abanya Shina Dan Chia Enli Cherry Hanum Lukman Gazi HBD Mai Jong Jong Pejuang PPG Tony Suprianto Fakhira F. Akbar Daikan D. Akbar Fadila D. Akbar Daiki F. Akbar Buko-buko Buka Nayru At Your Service Air On G-String Semriwing From Chiki Pray For Kanjuruhan Reinkula Sanya Renkar Batanghari Dan No Son Muertes Son Asesinatos Sanya Renkar Batanghari